Hai hai guys kembali lagi ke channel saya kali ini jadi pohon daun minku ini tumbuh kacang ijo banyak banget Nah kok bisa sih padahal aku sendiri tidak menyebar biji kacang ijo ke daun min ini tapi kok bisa tumbuh penasaran kan untuk teman-teman let's go ikutin aktivitas kita Sampai jumpa Tadam ini dia Jadi aku gak sengaja kali ini tuh jadi ceritanya aku sedang melakukan peroni cuman gak sengaja ketika aku ambil-ambil dari vertical garden di rak vertical garden itu aku menemukan beberapa polybag lumayan banyak polybag itu berisi kacang hijau udah pada mau tumbuh jadi dia udah pecah bijinya dan ada beberapa yang udah tumbuh nah ini semuanya ada beberapa yang udah ada kacang hijau nya guys Makanya kita akan fokus memindah biji kacang hijau yang mulai pecah dan mulai bertunas Hai kembali lagi ke channel kita channel Ilkawa Elisa kali ini kita berkebun sama pengakan dia udah nyiapin media tanam untuk membudidayakan kacang apa jangan lupa kacang hijau nah kacang hijau nya guys Nah sebelum kita pindah media tanam kita congkel dulu ini fungsinya untuk mengangkat seakar-akarnya ini udah banyak banget guys ini ada yang udah tumbuh dan ada yang belum cuman sekedar pecah bijinya jadi ini akan kita tetap kita pindah juga Nah ini salah satu kacang hijau yang udah aku congkel dari media tanam yang awal tadi karena biar akarnya mulai tercera terjerabut guys jadi aku sengaja menjabut biji kacang hijau nya itu seakar-akarnya biar potensi untuk hidupnya itu juga bisa lebih tinggi dan untuk temen-temen yang penasaran kok bisa tumbuh kacang hijau kenapa jadi itu ceritanya itu di vertical garden itu yang paling tinggi itu kan dekat sama atap gitu ya nah kita itu kan melihara burung burung merpati jadi kalau makan itu kita ngasih makannya di genteng tapi ternyata kacang hijau nya justru malah jatuh dan masuk ke polybag jadi seperti itu guys media tanam ini aku komposisi campuran tanahnya sama seperti nanam kaktus sukulen kemudian aku pakai sengaja pakai polybag bekas jadi yang udah sobek-sobek karena besok ketika kacang hijau nya udah mulai remaja itu juga nantinya cuman akan kita pindah juga jadi ini untuk sementara aja jadi kita nggak perlu pakai polybag yang baru karena go green guys itu kan plastik penguraya nya lama banget dan ini sengaja sih aku ngajak ponakan nggak ngajak ini lebih tepatnya dia ikut sendiri jadi biarkan dia menyatu dengan alam dan dia biar tahu lah dunia pertanaman itu seperti apa karena itu akan mengasah sensitivitas mereka kedepannya guys cita mindanya udah selesai ini dan bye-bye jangan lupa like comment share dan subscribe-nya bye-bye bye-bye selamat menikmati